Shalom, selamat berjumpa dalam suara pertobatan, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDF, selamat mendengarkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Setiap kali engkau hadir dalam rohmu yang kudus, kuasa si iblis tidak bisa menghampiri kami. Kami bisa berkonsentrasi merasakan keindahan kuasa dari firmanmu yang membuat hati kami bersuka cita. Kami rindu agar hati ini selalu dipenuhi oleh perasaan suka cita sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun dalam kehidupan kami. Tidak tergantung dari apapun yang kami alami, musim kemarau, musim hujan, dalam keadaan sehat atau sakit. Kami rindu Tuhan agar hati kami ke air yang bergelora dipenuhi oleh kuasa roh kudus. Berbicara lah tentang hal ini kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, suka cita, damai, sejahtera. Dimanapun sedang berada saat ini, apakah sedang di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya program ini menjadi teman, dikala kesepian, menguatkan dikala lemah, menimbulkan semangat dikala lesu, memberi kesembuhan dikala sakit, memberi visi, tak kala kehidupan terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firmannya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Sebuah gereja kami yang terletak di suatu kampung, kehilangan alat musik, kehilangan keyboard, beserta dengan mixer. Ruang ibadah terkunci rapat, jendela pakai jerijak besi, tetapi pencuri masih bisa memasukinya, membuka jerijak besi itu, entah bagaimana caranya. Sedikit banyak kehilangan alat musik, terasa ibarat sebuah pukulan bagi pendeta, Nora, istrinya, dan bagi jemaat. Gereja kami di kampung itu cukup menonjol tim pujiannya, sehingga sering juga diundang ke gereja-gereja lain dalam acara-acara ibadah atau KKR. Saya menghibur mereka dengan Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan. Pendeta itu berkata, ibadah tanpa pujian adalah seperti makan nasi tanpa lauk pauk, terasa hambat. Saya pikir ada sesuatu yang bisa kita pelajari dalam setiap peristiwa. Dalam peristiwa kehilangan ini, bukan tidak mungkin Tuhan akan memberikan alat musik yang lebih baik. Tetapi di samping itu, saya merenungkan kembali arti alat musik dan puji-pujian. Ibadah minggu, saya menyampaikan firman Tuhan di jemaat kami yang sedang kehilangan alat musik. Saya sampaikan kepada jemaat, alat musik penting dalam penyembahan, dalam ibadah. Firman Tuhan mengatakan, putihlah Tuhan dengan rebana, dengan kecapi, dengan ceracap. Itu betul. Alat-alat musik sangat membantu. Tetapi tidak berarti alat-alat musik itu harus ada. Pada satu kali, Paulus dan Silas ditahan di bagian yang paling dalam dari penjara kota Filipi. Kedua kaki mereka dipasung. Di waktu malam, mereka bernyanyi lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Tentu saja mereka bernyanyi tanpa ada alat-alat musik yang mengiringi. Apa yang terjadi? Gempa di penjara itu. Pintu-pintu penjara terbuka, pasungan mereka terlepas. Kepala penjara mau bunuh diri. Karena menyangkat para tawanan sudah melarikan diri. Paulus dan Silas mencegahnya dan mengatakan, mereka, para tawanan, masih ada di situ. Kejadian luar biasa ini membawa pertobatan, keselamatan pada kepala penjara Filipi beserta keluarga. Puji-pujian tanpa pengiring, begitu luar biasa, menggoncangkan penjara. Kenapa, saudara? Puji-pujian Paulus dan Silas adalah puji-pujian yang timbul dalam hati. Hati mereka menyanyi. Jiwa mereka menyanyi. Inilah yang ditulis oleh Daud dalam Masmur 103 ayat 1 dan 2. Masmur 103 ayat 1 dan 2. Saya bacakan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud mengatakan, puji Tuhan, hai jiwaku. Puji namanya. Puji ia dengan segenap batin. Jangan lupakan kebaikannya. Hati yang menyanyi. Jiwa yang menyanyi. Alat musik seperti keyboard, gitar, bas, drum, piano, trompet, biola. Memang dibutuhkan untuk mengiring musik pujian. Tetapi tujuannya agar bisa mengangkat hati dan jiwa. Jangan lupakan ini. Dalam menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, sering diambil referensi ayat Masmur 22 ayat 4 yang mengatakan Allah bersemayam di atas pujian orang-orang Israel. Satu ayat firman Tuhan ini menjadi pegangan, tetapi yang penting juga kita perhatikan, sikap dalam penyembahan. Sembahlah Tuhan berhiaskan kekudusan. Ada tiga ayat yang berbicara tentang hal ini, yaitu dalam 1 Tawarih 16 ayat 29, Masmur 29 ayat 22, dan Masmur 96 ayat 9. Apa yang bisa kita pelajari? Menyembah Tuhan dengan puji-pujian sangat baik, tetapi diperlukan kekudusan. Sikap hati menyembah Tuhan lebih penting dari ketersediaan alat-alat musik pengiring. Sikap hati inilah yang membuat pujian Paulus dan Silas menggetarkan penjara kota Filipi. Kekudusan hati perlu bagi orang yang mengangkat pujian dengan suara. Sikap hati yang kudus perlu juga bagi orang-orang yang memainkan alat-alat musik itu. Saya mendengar di Jakarta ada puji-pujian dalam ibadah yang bagus, menarik banyak pengunjung. Pemain musiknya adalah pemain-pemain profesional yang biasa bermain musik di kafe atau tempat-tempat hiburan. Tetapi mereka barangkali bukan orang percaya. Saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang menandakan kunjungan ke gereja lain. Pujian penyembahan diiringi oleh seorang pemain keyboard yang profesional. Sesudah selesai puji-pujian, dia keluar barangkali merokok atau minum. Dia tidak mendengarkan hod. Apakah saudara pernah melihat hal seperti ini? Saya kira, di samping kita memerlukan keindahan dalam ibadah, lewat puji-pujian, alat-alat musik, kekudusan hati anggota tim pujian lebih penting dari keterampilan dan kemampuan mereka. Ibadah adalah satu komunikasi antara jemaat dengan Tuhannya. Di mana Tuhan ada, kekudusan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Tanpa kita memperhatikan kekudusan itu, ibadah kita adalah pertemuan biasa. Boleh jadi, kita beribadah dalam ruang full asik, ruangan yang megah, alat-alat musik yang canggih, pakaian-pakaian seragam yang indah. Tetapi, tanpa adanya kekudusan hati, Tuhan tidak ada di sana. Pertemuan itu adalah satu pertemuan biasa, mungkin seperti suatu pegelaran musik. Dalam Masmur 103 ayat 2 tadi, Daud mengatakan, Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan, itulah yang membuat Daud bersorak-sorai memuji-muji Tuhan setiap waktu. Tidak selamanya, Daud menghadapi kehidupan yang mulus. Dia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya, berpindah tempat dari satu gua ke gua lain, dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi Daud mampu bersuka cita, karena ia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan kepadanya. Bukan hanya kebaikannya hari ini, tapi pada masa-masa-masa yang lalu. Saya kira, ini adalah satu hal penting yang membuat kita termotivasi untuk selalu mengucap syukur, memuji Tuhan. Setiap kita sudah banyak menerima pertolongan dari Tuhan, bahkan mujizat sudah terjadi. Tetapi, tiap hari juga ada kesulitan dan pergumulan. Hal inilah yang mencegah kita mengucap syukur, memuji Tuhan hari ini. Kita seolah selalu terbelenggu oleh masalah demi masalah. Tetapi coba, saudara, pelepaskan dari masalah pergumulan hari ini, hitung kembali dari belakang berapa banyak berkat, berapa banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apabila kita mampu, seperti Daud mampu, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan pada masa-masa lalu, kita sanggup juga memuji, memuliakan Tuhan. Menyadari rahasia seperti ini, saya sekarang sering merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Apabila saya berdiri di mimbar ibadah minggu, saya mengucap syukur, saya sekarang bisa berbicara menghadapi orang yang agak banyak jumlahnya. Padahal, pada masa muda, saya adalah orang yang sangat pemalu. Kalau ada orang datang ke rumah, bisa-bisa saya pergi ke belakang dan saya minta istri yang menyambut takut. Seorang pemalu. Kalau berbicara, saya kurang lancar. Sering sekali, bibir saya, mulut saya bergetar. Kadangkah berbeda, keadaan itu dengan keadaan sekarang? Saya ingat kembali pada masa lalu, ketika datang ke Jakarta, kami berdua, saya dengan istri, mendarat di pelabuhan Tanjung Priuk dengan dua koper dan beras setengah karung tepung. Itulah segala sesuatu yang kami miliki ketika pindah ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera. Sekarang ini, oh berapa banyak kursi, meja makan pecah belah, tempat tidur, dan lain-lain. Dua truk besar barangkali tidak cukup memuatnya. Luar biasa. Pada waktu malam, istri saya sudah tertidur di samping. Saya melihatnya. Saya mengucap syukur diberikan Tuhan penolong yang luar biasa. Dia melengkapi segala sesuatu kekurangan saya. Saya tinggi, dia agak pendek. Saya pendiam, istri saya agak banyak bicara. Saya agak pemalu, istri saya gampang bergaul. Saudara kekasih, saya ajak saudara merenungkan juga kebaikan-kebaikan Tuhan pada masa lalu. Betapa baiknya Tuhan. Beri pertolongan dalam masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan usaha. Masalah kesehatan. Kalau kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan itu, bukan tidak mungkin satu tetes, dua tetes air mata kita akan keluar. Tuhan sungguh baik. Oleh karena itu, dalam hati, dalam jiwa, kita bernyanyi, memuji, membeliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Daud memberikan kita inspirasi untuk memuji membeliakan Tuhan dalam hati dan jiwa kita. Daud memiliki tempat yang khusus dalam Alkitab. Hati Tuhan melekat pada Daud. Bukan saja pada waktu ia masih hidup, tetapi juga sesudah ia meninggal. Beberapa kali Tuhan berkata, ia melakukan sesuatu oleh karena ia mengingat perjanjiannya dengan Daud. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu kita. Apa sebabnya Tuhan begitu senang dengan Daud? Jawabannya antara lain, hubungan hati yang sangat dekat dengan Tuhan. Hati dan jiwa Daud dipenuhi oleh nyanyian pujian kepada Tuhan. Mari bersama kita mencoba lebih mendalami lagi perasaan hati Daud dalam memuji memuliakan Tuhan dari hidupnya, dari tulisannya, dari masmur. Khususnya dalam kesempatan ini, saya ambil lagi dari masmur 40 ayat 2 sampai dengan 6. Masmur 40 ayat 2 sampai dengan 6. Saya bacakan demikian. Aku sangat menantinantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Inilah sikap hati Daud. Lima ayat Masmur ini begitu kaya menggambarkan suasana sikap hati Daud dalam berhubungan dengan Tuhan. Dia tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan senang akan hal itu. Pengalaman pribadi bergaul akrab dengan Tuhan membuat Daud mengerti melihat apa saja yang Tuhan sudah lakukan buat hidupnya. Dalam ayat 6 ia mengatakan begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib terlampu besar jumlahnya untuk dihitung. Daud tidak mampu menghitung-hitung berkat Tuhan yang ia terima. Dalam ayat 4 Daud berkata Tuhan memberikan nyanyian baru untuk memuji Tuhan. Nyanyian baru yang timbul dalam hati dalam jiwa dimanapun Daud sedang berada di padang penggembalaan atau di dalam istana raja dalam hati dalam jiwa muncul nyanyian-nyanyian pujian mengagungkan membuliakan Tuhan. Bukan digubah oleh manusia tetapi digubah oleh roh kudus. Roh kudus dalam hati memunculkan lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Pada waktu melayani perempuan Samaria di sebuah sumur Yesus berkata kepada perempuan itu seorang yang meminum air sumur itu akan haus kembali. Yesus berkata apabila ia memberikan air kepada seseorang maka ia tidak akan haus lagi. Air itu menjadi mata air yang tidak pernah kering. Yesus berkata tentang roh kudus. Air yang diberikan Yesus itu adalah urapan roh kudus yang menjadi mata air kita tidak haus lagi. Membuat hati dan jiwa kita bernyanyi-nyanyi sepanjang waktu terlepas dari situasi dan kondisi yang sedang kita alam. Saya percaya sampai di sini kita semua tentu merindukan kehadiran roh kudus di dalam hati kita. Mata air yang membuat kita tidak dahaga lagi setiap waktu hati kita dipenuhi oleh perasaan sukatita. Yohanes pembaptis telah menubuatkan Yesus membaptis dengan roh kudus. Roh kudus dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang yang bertobat yang diingatkan oleh roh kudus akan dosa-dosa jalan tersesat selama ini dan ia bertobat. Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus dimanakah seseorang dapat dijamah oleh roh kudus sehingga hati dan jiwanya boleh melantunkan nyanyian baru tidak selamanya di ruang ibadah atau seminari atau KKR persekutuan dua. Boleh juga di tempat-tempat yang tidak kita sangka misalnya di penjara. Pada waktu kami melayani kebaktian minggu di lembaga pemasyarakatan bulak kapal Bekasi Timur yang paling berkesan bagi saya ketika seorang narapidana muda usia dua puluhan tampil ke depan. Tempatnya penampilan ini adalah kesaksian pertamanya di gereja. Dia mulai kesaksiannya dengan sapaan apakah bapak ibu saudara merasa dimuliakan? Jemaat bersama mengatakan amin. Maksudnya barangkali mengatakan ada sukacita. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para penggembala dari Jakarta. Untuk yang satu ini rekannya segera berteriak membetulkan bukan penggembala tapi hamba Tuhan. Ia meneruskan kesaksiannya. Aku masuk ke sini bukan karena narkoba dan bukan pula karena minuman keras tetapi karena main catur. Rupanya ia bermain catur ternyata bukan hanya jadi sekedar asah otak tetapi berakhir dengan adu otot. Celakannya lagi lawan main caturnya adalah anggota polisi. Pada waktu ia bersembunyi dua hari polisi cukup pintar dengan menyandra abangnya yang sudah berkeluarga dan punya anak. Daripada abangku yang sudah berkeluarga jadi korban lebih baik aku menyerahkan diri ke polsek polisi sektor. Di tempat inilah penderitannya dimulai. Tampak matanya mengecil seolah hal itu menjadi trauma begini. Oleh pengadilan ia dihukum selama dua tahun dan dimasukkan ke lapas. Selama menjadi tahanan di polsek saja ia merasa begitu mengerikan apalagi lapas. Ketika ia dibawa ke lapas pulak kapal dalam perkiraannya yang mengerikan betapa lega hatinya ketika di bulak kapal saudara-saudara dari persekutuan kristiani menyambutnya dengan bersahabat. Di bulak kapal inilah ia pertama kali menghadiri perjamuan kudus dalam rangka pasca. Di gereja aku katanya aku tidak bisa ikut karena aku belum sidih. Ketika firman Tuhan disampaikan dalam kebaktian perjamuan kudus itu ia menyimak dengan sungguh-sungguh tentang melebihi siksaan yang dialaminya. Ia bisa berempati kepada Yesus karena ia pun baru mengalami penyiksaan yang berat. Tetapi penderitaan Yesus sungguh lebih dasyat. Salib yang dipikul itu, cambukan itu, mahkota duri itu, ia diludahi, ia dihina, ia disalib, tangannya dipaku, lambungnya ditusuk. Ia sama sekali sebenarnya tidak bersalah. Berbeda dengan ia masuk lembaga pemasyarakatan karena memang bersalah. Manusia tersalib itu sungguh ajaib memberi harapan baginya. Ia bukan sampah dan orang terbuang yang dilupakan. Ia dicintai Yesus yang sudah mengorbankan dirinya bagi keselamatannya. Pada akhir kesaksiannya, narapidana muda ini tampak lebih berseri. Selesai ibadah, kami makan bersama, saya lihat narapidana muda ini mengumpulkan sampah-sampah bungkusan makanan dan minuman akuah. Ia melakukannya dengan ceria. Ia tampak punya nyanyian baru dalam hati dan jiwanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, tempat tidak menjadi masalah, kita bisa melantunkan nyanyian baru dalam hati yang dipenuhi oleh roh pedus. Nyanyian itu adalah pujian persembahan kepada Yesus Kristus. Seperti tertulis dalam Wahyu 5 ayat 9. dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gunungan kitab itu dan membuka metere-meterenya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nyanyian baru adalah rasa ucapan syukur dan pujian bagi Yesus Kristus kepala gereja yang memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, kami rindu setiap hati dan jiwa kami boleh melantunkan nyanyian baru pujian dan penyembahan kami kepada Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan oleh roh kudus sehingga menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini saudara memiliki keinginan yang kuat untuk bertobat ikuti saya memanjatkan sebuah doa sederhana Tuhan Yesus kusadari dosa-dosa jalanku tersesat selama ini ampuni aku pimpin aku dalam perjalanan hidup ke depan ini Bagi saudara pendengar yang sakit tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit apapun bentuk dan manifestasinya saya akan berdoa bagi saudara Tuhan Yesus seturut dengan firmanmu dimana Injil diberitakan ada kuasa dan mujizat termasuk penyembuhan sembuhkan saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit bagi saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang dalam kehidupan saudara oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang begitu mengecewakan bahkan meninggulkan rasa trauma bagi saudara saya berdoa untuk saudara Tuhan Yesus jamah saudara kami yang punya akar pahit luka jiwa cabutkan itu Tuhan dengan kuat-kuasa roh berus supaya saudara kami boleh dipenuhi kembali oleh perasaan sukacita damai dan sejahtera akhirnya saya berdoa untuk semua pendengar siaran ini berkati mereka dalam kehidupan pribadi dan keluarga dalam usaha pekerjaan studi pelayanan dan kegiatan terpujilah namamu dari kekal sampai kekal haleluya haleluya amin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDF pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada suara pertobatan alamat email suarapertobatan at gmail.com suarapertobatan at gmail.com SMS atau telepon di pesawat 021 7500 8400 021 7500 8400 sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati